yo 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 selamat pagi semua welcome back to Fakir HP Motovlog sekarang jam 10.15 pagi menjelang siang dan gue mau sanmori sanmori anjing jam segini hahaha ke jadi kegiatan gue hari ini mau janjian sama temen gue sekalian gua mau tes ride tes ride lagi dan lagi tapi desain ini beda-beda sama yang lain pada saat ini gue yang minta dan gue excited banget sama motor ini kenapa excited karena motor ini sempat mengalihkan perhatianku terhadap itu asyik saja motor apakah ini adalah motor masyarakat ya nanti aja kalau gue udah ketemu sama temen gue di kampus ini nanya-nanya sih gue mau ketemuan di kampus oke mudah-mudahan gua nggak telat mudah-mudahan dia juga nggak telat jadi biasa kita tunggu Cus sanmori ke daerah SCBD Bro asik tadinya mau ketemuan di Shell hahaha enggak enggak paling kita jalan-jalannya tetesnya di daerah East Coast Pakuon dimana jalannya enak sepi dan emang deket juga dari kampus karena kita juga nggak mau jauh-jauh juga sih dari kampus dia masih ada tugas katanya hahaha oke 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 jadi setelah pagi semua ini adalah yang mau aku tes hari ini ini motor CBE new CB-150R yang baru yang special edition no dia rangka sama peleknya warna merah body lainnya hitam ini modifanya apa aja yang udah kepake ini ya box racer sama kakson doang gitu ya oke jadi motor ini sebenarnya sempet apa namanya sempet mengalihkan pandanganku terhadap mt25 karena emang sumpah motor ini keren banget full LED semua rem lampu belakang lampu depan rem scene terus ini full digital nih ya langsung dah mau pake motor gua aja ya yuk aduh ini kamu tinggiin nggak skok tinggi ngga standar standar uh standarnya lumayan tinggi ya oke ini di speedometernya ada jam 10.25 km ada RPM ada bensin trip A trip B total oke muninya asik nih ini lewat mana ya lewat mana ya lewat mana ya yuk 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 coba langsung yuk yuk balik lagi jadi karena aku sudah mengendarai di all new CB150R yang special edition dimana seluruh bodinya warna hitam tapi rangka sama pelaknya warna merah ngejreng mantap perpaduannya dan ini rencana gue mau ke apa arah ke eh Pakuwan Iskos disana karena jalannya enak dan sepi enak buat test ride dan segala macem ini jadi ya kita tunggu sampai disana baru gue mulai test ride nya ya ini temen gue di belakang juga pakai motor gue kenalin dia namanya Raditya Chandra nggak tahu cap ya Raditya Dika alah ini gue langsung mulai deh dari sini pertama perubahan yang sudah dilakukan di motornya adalah penambahan laser biar lebih tinggi emang gue merasa ini nyaman banget buat dinaikin nggak mau capek buat touring jadi karena kita baginya tegak misalkan kita juga nggak tegang tengah kita relax itu laser yang pertama yang kedua klakson karena klakson ini pakai klakson keong dua buah di sebelah kiri tuh warna hitam nah itu juga dia pasang box di belakang yang Givi E20 iya E20 pasang top box Givi E20 iya katanya sih cuma itu aja dia apa namanya modifan yang dia sudah lakukan di motornya jadi ya nggak terlalu banyak jadi dibilang standard ya masih standard lah tapi ya gue nggak bisa ngerasain heading position aslinya kayak gimana tapi ya nggak apa-apalah yang penting ini mumpung motornya ada karena jarang juga yang pakai di kampus eh nggak bisa Cuk salah-salah ya first impression saat gue naik ini motor ternyata lebih tinggi standardnya dari MT25 padahal kalau padahal kalau jelasin ini paha lebih nengkram di tangkinya nih ya lebih nengkram jadi ya emang apa ya kayaknya rasanya tinggi banget nih motor aku agak jinjit pakai motor ini kalau MT kenapa ya MT jinjit tapi nggak seberapa jinjit kayak motor ini gitu oke itu impact yang pertama yang kedua stangnya ini apa namanya nyaman banget nyaman ya kalian udah tinggiin sih oke oke di panel instrument ini ini biasa namanya udah Aho yang gue sayangin dari motor ini nggak ada lampu dim nah nggak ada pasnya ya jadi kalau mau nge-dim kayak motor bebek oke spionnya khas khas Honda lah spionnya boleh khas Honda ini spionnya jelas oke terus ini ada ya ini standard lah ini ya standard ini baru 669 kg masih baru banget 4 5 giginya ada 6 giginya ada 6 giginya ada 6 ya standart lah ya 12 5 4 5 6 3 5 6 6 6 5 apa ini karena startnya gue yang salah atau gimana gue gak paham dah tapi yang pasti tadi dapetnya cuman segitu terus apa ya tapi yang gue cuman tampilannya emang luar biasa nih apalagi gue ngisir sama lampu Xenia nih lampu Xenia keren anjir LED gitu terus apalagi nih ya juga tampilannya juga teman kamu lihat ini compact compact tapi emang agak sedikit enggak rapi sih dari sininya dari kabel-kabel sedikit enggak rapi tapi itu tunggangan juara nih temen karena efek-efek apa namanya efek udah ganti stang paling ya jadi lebih-lebih-lebih enak aja ini juga ngikutin badan kita nih kayaknya ini tuh juga motor ini kayaknya seimbang deh walaupun udah pakai box di belakang nggak kerasa lihat di belakang karena dulu gue pernah pakai pulsar pakai box di belakang SH48 itu wah kerasa kayaknya mau jomplang gini lu lepas tangan pasti bakal goyang-goyang stang lo kalau ini gue nggak tahu deh tapi kayaknya ini tadi gue buat gini-gini seimbang aja mati enggak ada efek geli yang tak apa gitu jadi ya overall enak nih motor nih tapi emang enggak bisa nyoba top speednya seberapa karena karena emang tempatnya enggak ada jangan di sinilah ini mau mau kencang juga sungkan karena kan perumahan juga bisa kalau kamu ketawa sama sapam dikejar-kejar sumpah sama salam sini kalau kalau lu ngebut-ngebut ini kayaknya buat macet-macetan enak nih kayaknya ini motor nih maksudnya enteng like like back-back gitu modelnya Oh ini enak masih ada shutter kicknya jadi kalau mau aku katokono mati enggak enggak bingung asik nih motor nih sumpah terus gue juga mau ngasain nih yang katanya orang-orang bilang mesin ya yang common engine bikin lah new cb-150 air new sony 150 new cbr-150 air yang katanya mesin yang kelotok-kelotok ini gua masih nggak ada kejala mesin kelotok-kelotok tadi pas juga pas di kampus pagu starter ya nggak ada kejala mesin kelotok-kelotok jadi ya sebagai kemungkinan hoki-hoki aja siasinya kan wessoknya enak cuy ini enak nih Hai tapi ini enggak tahu gue seneng banget sama tampilan dashboardnya bersiklin tapi jelas gua ngeliat ini di bawah siner mata ada juga jelas nih ngeliat apa kecepatan dapak kpehat juga jelas enak nih motor nih buat mesin buat komputer harian juga enak nah balik lagi gue nggak bisa ngasain powernya motor ini nah kali gue katanya biru nya jelas banget nih asik nih oke overall asik sumpah di motornya enak-enak buat komputer harian enak tapi nggak tahu pokoknya buat stop and go gue lebih prefer fiction entah fiction yang manapun fiction old fiction NVL NVA tenaga bawahnya lebih ada dari ini tapi kalau emang lo orang yang istilahnya gue pakai motor keren tanpa bikin tenaga maling istilahnya apelah yang gue baca-baca di internet sih ini lebih menang dari fiction tapi nggak tahu yang gue rasain ya buat misalnya kalau buat komputer perharian fisik lebih enak buat stop and go ada mungkin lebih putut itu tapi kalau untuk masalah tenaga atas tenaga maksimal sama-sama penuhnya sama teknologi waha fiction kebadok coy kebabat udah ada lawannya emang full digital semua LED segala macam sama lampu LED ok overall motor ini kalau dari satu dari sepuluh gua bilangnya berapa ya 8.5 lah karena ini istilahnya city bike komuter bike daily bike harusnya bisa lebih gigit power bawahnya ya mungkin tapi satu-satunya dari power bawah lah yang kurang lebih nyut-nyut-nyut gitu tapi overall 8.5 karena menangnya dia sudah pelaknya gambot dia sudah full digital instrumennya full digital dia semua lampu-lampu sudah LED itu nilai plus yang sangat-sangat bisa untuk mengalakan Rival Nadia fiction kalau mbak nanti tes ya sama saya juga ya udah kenapa nggak nyatu aja kita hahaha kumbalan jeng dan seperti biasa Surabaya panasnya haji gile jadi nggak bisa nge-tes ride motor ini lama-lama soalnya ini nih kaki gue udah pas banget rasanya nih parah ini motornya nih kayak gini dari finishingnya catnya bagus sih anjir masih bau-baru banget dari mitik-tik apaan tuh ya atik-tik nih gua suka nih lampunya putih mak splittingnya anjir kesennya seneng gua backpacker bikinnya motor asik hai 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 ngisi logo Hai kenapa nyenaknya lampunya sunyi tapi kerasa hai 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 misalnya wis-wis-wis uh konon jins topa Hai emasih nonton like comment subscribe jangan lupa ya Thank you Sub indo by broth3rmax